Pemilu dan pilkada merupakan instrumen demokrasi serta upaya membangun perubahan kondisi bangsa yang lebih baik sehingga penting maknanya bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengambil peran masing-masing untuk menyukseskan hajatan demokrasi ini. Pemerhati politik Marjono mengatakan semua pihak harus menjalankan perannya secara konsisten. KPU, Bawaslu, Parpol, TNI, Polri, aparat pemerintah beserta seluruh masyarakat termasuk FKBN harus bergotong-royong membahu-membahu dan bekerjasama untuk mewujudkan pemilu luber dan jodil ini. Selain itu harus pula disadari pula bahwa sukses pemilu tersebut tentu merupakan indikator yang jelas bagi sukses pelaksanaan kehidupan demokrasi di negeri ini. Mencapai sukses pemilu memang bukan hal yang mudah. Harus lebih proaktif dalam banyak hal khususnya berkaitan dengan setiap agenda pemilu. Menyukseskan pemilu adalah salah satu manifestasi dari bela negara. Menjadi kewajiban semua warga negara untuk terlibat aktif dan berkontribusi membangun iklim terselenggaranya pemilu damai. Penting menghadirkan kondusivitas daerah, jangan mudah terpancing berbagai isu yang dapat memecah belah bangsa dan mendorong masyarakat untuk terus rukun. Berbeda pilihan politik itu biasa, tapi jangan memaksakan kehendak politik kepada orang lain melalui cara-cara yang tidak direstui undang-undang. Diharapkan pemilu yang akan datang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, adil, berintegritas, dan mampu membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Bersama-sama kita belajar berdemokrasi yang baik dengan menolak manipolitik, menangkal hoax, politik identitas, jangan membenci, membuli, dan mencaci karena berbeda pilihan politik. Menjadi fokus seluruh warga negara juga untuk terus dan selalu bersatu untuk Indonesia yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Balipos melaporkan.